Intro Halo, kembali lagi di Budayakan Channel Salam literasi dan salam prestasi Sama seperti biasanya, doa yang terbaik untuk kamu supaya sehat selalu, bahagia dan tercapai semua harapannya Pada konten kali ini akan mengulik 8 karya lukis dari Afandi Kusuma Oke, tanpa basa-basi, kita langsung masuk saja ke pembahasan Afandi Merupakan maestro seni lukis Indonesia yang karyanya sangat luar biasa Dengan aliran seni lukis dan teknik yang begitu unik Banyak ahli seni yang menganggap bahwa lukisan Afandi adalah aliran abstrak Dan ada juga yang menganggap aliran abstrak ekspresionisme Terlepas dari itu semua, beliau terkenal dengan sebutan tukang gambar Atau pelukis kerbau Karena kepribadiannya yang sangat sederhana Tetapi dibalik itu semua Afandi merupakan pribadi yang sangat produktif dalam membuat karya seni lukis Pada kesempatan ini, kita tidak membahas tentang harga lukisannya Tetapi lebih ke media dan tahun pembuatannya Dan berikut ini merupakan 8 karya seni lukis Afandi yang luar biasa Selain karya beliau yang terkenal seperti lukisan barong, ayam tarung, dan self-portrait dirinya sendiri Yang pertama, yaitu ada lukisan yang berjudul Crip Etting Dengan media cat minyak di atas kanvas Dan dibuat pada tahun 1963 Untuk ukuran karya ini, yaitu 135 cm x 80 cm Jika dilihat sepintas, memang tidak terlalu jelas visual dari karya ini Tetapi jika diamati secara seksama Kamu akan melihat ada tangan yang sedang memegang kepiting Yang kedua, yaitu ada lukisan yang berjudul Proas of Kusamba Bali Dengan media cat minyak di atas kanvas Dibuat pada tahun 1963 Untuk ukuran karya ini, yaitu 137 cm x 100 cm Nah, jika dilihat sepintas, tidak terlalu menonjol visual yang disampaikan Tetapi jika diamati, sangat jelas suasana pantai Kusamba Bali Yang dilukiskan oleh Avandi Yang ketiga, yaitu ada lukisan yang berjudul Three Roasters Dengan media cat minyak di atas kanvas Dibuat pada tahun 1964 Ukuran karya ini, yaitu 140 cm x 140 cm Jika diamati lebih detail Lukisan ini terdapat visual ayam yang sedang dikandang Entah mengapa, Avandi sangat banyak sekali objek yang digunakan itu adalah hewan ayam Yang keempat, yaitu ada karya lukis yang berjudul Horse Reading I Dengan media cat minyak di kanvas Dibuat pada tahun 1963 Untuk ukuran karya ini, yaitu 190 cm x 98 cm Di sini jelas sekali ada visual kuda dan orang yang sedang menaikinya Nah, selain objek ayam, ada juga objek hewan kuda yang seringkali Avandi lukiskan Yang kelima, yaitu ada lukisan yang berjudul Poor Family in Barang Tritis Dengan media cat minyak di atas kanvas Dibuat pada tahun 1963 Ukuran karya ini, yaitu 129 cm x 110 cm Jika diamati, dalam karya ini terdapat visual seorang ibu yang sedang menggendong anaknya Nah, jika disangkut pautkan dengan judul Dari karya ini, bisa diartikan keluarga miskin yang sedang liburan di Barang Tritis Yang keenam, yaitu ada lukisan yang berjudul Horse Reading II Dengan media cat minyak di kanvas Dibuat pada tahun 1963 Untuk ukuran karya ini, 137 cm x 100 cm Dalam karya ini, tergambar jelas visual orang yang sedang menaiki hewan kuda Mungkin ini merupakan lukisan seris yang dibuat oleh Avandi Karena ada Horse Reading I, Horse Reading II, dan seterusnya Yang ketujuh, yaitu ada lukisan yang berjudul Pengemis Dengan media cat minyak di atas kanvas Dibuat pada tahun 1974 Untuk ukuran karya ini, yaitu 99 cm x 129 cm Jika diamati lebih detail Di balik guratan-guratan atau goresan tangan Avandi Terdapat visual yang sedang duduk Dan di depannya ada mangkuk Mungkin ini penggambaran pengemis Yang menjadi objek lukisan Avandi ini Dan yang terakhir di nomor delapan Yaitu ada lukisan yang berjudul Men and Gokrel Atau Lelaki dan Ayam Jantanya Media yang digunakan Cat minyak di atas kanvas Dan dibuat pada tahun 1964 Untuk ukuran karya ini 139 cm x 120 cm Terdapat jelas dalam karya ini Visual dari figur seorang lelaki tua Atau kakek-kakek Yang sedang menggendong atau membawa ayam Yang begitu tertarik Kombinasi warna yang sungguh luar biasa Yang diciptakan langsung dari goresan tangan Seorang pelukis maestro Indonesia Yaitu Avandi Nah Itu tadi merupakan segelintir lukisan karya Avandi Dari sekian banyak lukisan yang beliau buat Sungguh Karya yang luar biasa Dan untuk kamu yang belum tahu Beliau menggunakan jari-jari tangannya sendiri Sebagai kuas dalam menciptakan karya lukisannya Memang terlihat seperti goresan atau coretan-coretan saja Tetapi sangat indah dan artistik tentunya Dan jika penasaran dengan biografi singkat Sang Maestro Seni Lukis Indonesia ini Kamu bisa klik link deskripsi Yang ada di bawah Atau cari di playlist biografi seniman Yang ada di channel ini Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai Semoga video ini bermanfaat Dan kita ketemu lagi di konten yang lainnya See you next time Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton